Ini kisah tentang seorang gadis yang lahir pada tanggal 20 September tahun 2000. Pada Desember 2019, ia mengalami insiden kecelakaan bersama sang kekasih. Karena kecelakaan itu, ia mengidap spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang yang membuatnya mengalami kelumpuhan dan harus berhenti dari kegiatannya sebagai model, selekgram, dan youtuber. Sementara itu, sang kekasih hanya mengalami luka ringan. Ketika hati dan mentalnya harus menjadi korban ketidakbaikan semesta, ia dituntut untuk menjalani sebuah proses di mana ada patah hati terbesar yang mengikutinya. Dipaksa untuk memahami situasi yang ia sendiri pun sempat membenci itu semua. Dan, parahnya, ia diharuskan untuk mengalah demi kebaikan sesama, yang padahal ia sempat marah pada dunia. Mentalnya dihancurkan, hatinya dipatahkan, rumahnya hilang tak bersisa. Lalu, ketika ada pada jurang paling dalam, orang yang selama ini bersamanya justru meninggalkannya, menari di atas kebahagiaannya sendiri, menikmati leganya, dan membebaskan dirinya dari semua tragedi yang telah terjadi. Namun sang gadis sadar, Terkadang, beberapa perpisahan adalah jawaban dari segala kekhawatiran yang gak berhenti berputar di kepalamu sebelum tidur. Lalu ia memutuskan untuk tidak menyerah. Walaupun ia sangat tahu, bangun tuh memang bagian tersulit. Ia pun menulis buku berjudul Mantra, yang berisi berbagai kalimat inspiratif berdasarkan perjalanan hidupnya. Ia membagikan mantra-mantra atau kata-kata yang memberikannya kekuatan. Kini, ia menemukan semangatnya kembali, berjuang untuk sembuh, dan mendapat keadilan yang menjadi haknya. Sering sekali ia bertanya pada dirinya sendiri, Enakan hidup sekarang apa dulu? Dulu sih, tapi bahagiaan sekarang, karena aku jadi lebih menghargai dan bersyukur banget sana diri aku sendiri. Sedih gak? Sedih lah, pasti ada, tapi gak boleh berlarut, oke? Dan, setelah bergumul selama dua tahun, ia membagikan kisah hidup dan perjuangannya di podcast Deddy Corbusier dan Denny Sumargo. Lalu, di tanggal 15 Desember 2021, ia menutup mata untuk selamanya. Gadis itu bernama Edelengi Laura Anna, biasa dipanggil Laura atau Lora. Buat kita, perjalanan Laura adalah gambaran antusiasme yang sangat kuat. Banyak hal yang telah ia lewati, tangis, dan tawa, sedih, dan gembira. Semangat ini akan diadaptasi untuk teman-teman yang sedang berjuang, menaklukkan diri, dan berkompromi dengan pahitnya kehidupan, menjadi sebuah film berjudul Laura. Diproduksi oleh MD Pictures, naskah ditulis oleh Alim Sudiu, dengan asisten riset Rudy Buendra, dan tim MD, based on the true story of Laura Edelengi. Jangan lupa menjejak jalan kebahagiaan. Film Laura coming soon. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Ngebahula undur diri. Bye-bye!